Salam saudara-saudara, apa kabarnya pagi ini yang luar biasa angkat tangan? Hari-hari ini saya makin mengerti apa yang Tuhan pernah sampaikan kepada saya dan kepada saudara-saudara saya dan saya harapkan juga kepada kita semua yang ada di tempat ini. Tuhan pernah menyampaikan sesuatu yang disebut new season, musim yang baru, masa yang baru. Sesuatu yang baru, padahal sebenarnya bukan baru, tetapi baru kami mengerti. Baru saya mengerti, karena telah dibukakan. Yang tadinya kami berpikir ini hanya biasa-biasa saja, tetapi firman Tuhan hari-hari begitu luar biasa, menjadi begitu hidup, jadi begitu nyata, dan menjadi begitu mudah dimengerti. Setidaknya buat saya. Yang saya mau sampaikan disini adalah sebuah kebenaran, yang saudara, bapak dan ibu di tempat sini harus tanya, harus baca, dan harus doakan. Jangan langsung berkata, ya, tapi selidiki, sehingga saudara mengerti, apa yang menurut saya merupakan kunci-kunci, Supaya semua bisa bekerja dengan benar. Nah, untuk spoilernya, kotbah pagi ini kuncinya nanti malam. So, bagi saudara yang bilang, ah ya sudahlah pak, kalau gitu nanti aja sekalian kalau udah malam saya baru nonton, silahkan. Tapi kuncinya ada di malam nanti. Kotbah pagi ini adalah baru intro. Ya, introduction. Tapi intro ini, sungguh luar biasa penting. Intro ini bahkan akan menjadi sebuah paradoks. Bagi kita-kita yang tadi yang mengerti, dengan cara yang berbeda. Tapi sekali lagi, yang saya mau sampaikan adalah, Apa yang saya akan bagikan hari ini, Itu jelas-jelas memerdekahkan saya. Membuat hidup saya berubah. Membuat hati saya mengerti apa artinya Injil dan kebenarannya. Membuat saya kembali kepada kasihnya yang mula-mula itu. Dan menghidupinya. Firman-firman itu seperti keluar. Tuhan sebegitu nyata. Itu yang saya rasakan. Dan itu yang saya mau bagikan. Di pagi dan malam nanti. Oke, saya mulai dulu. Dengan ayat, mari kita masuk langsung kepada Markus 11. Ayat 23-24. Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, Beranjaklah. Dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, Tetapi percaya, Bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, Apa saja yang kamu minta dan doakan, Percayalah, Bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya mau garis bawahi, For this reason I'm telling you, Whatever you ask for in prayer. Saya mau memulai dengan bertanya kepada kita-kita yang ada di tempat ini. Sebab ini jelas-jelas apa yang Tuhan katakan kepada saya. Coba nak, Kamu cek, Apa makna prayer disini. Ternyata ini sangat memerdekatkan saya. Prayer ini berasal dari sebuah kata, Pro siuheste. Pro siuheste. Doa. Doa adalah pro siuheste. Nah, Kata yang digunakan Yesus, Pro siuheste, Itu datang dari dua kata. Yaitu apa? Pros, Yang artinya, Menuju. Yaitu towards, Atau exchange. Ya. Menuju, Atau bertukar, Atau menukar. Dan euksomai. Which means, Artinya, To wish, And to pray. Berharap, Atau berdoa. Berdoa. Nah, Ternyata, Pro siuheste disini, Artinya kita berinteraksi dengan Tuhan. Dengan mengalihkan, Atau menukar, Keinginan manusia. Dengan apa? Keinginan Tuhan. Saat, Dia mengimpartasikan, Iman. Jadi ternyata, Berdoa itu seperti itu, Bapak dan Ibu. Berdoa itu bukan hanya, Kita meminta, Maunya saya Tuhan. Tetapi disini, Ada satu unsur, Yang kita sering lupa. There is exchange. Ada pertukaran, Antara kehendak Tuhan, Dengan kehendak saya. Buktinya ada. Kita langsung, Di Matthew 26, Ayat 39, Dan sampai ke 42. Kita tulis ya di firman ya. Saya rasa firman ini, Sangat terkenal. Mungkin saudara bisa nanti membacanya. Matthew 26, Berkata, Yet not, Ini kata Yesus ya. Yet not as will, Kata Yesus. Yet not as will. Jadi ternyata disini, Yesus sudah menunjukkan kepada kita, Bahwa berdoa itu adalah an exchange, Daripada kehendak Bapak pada saat itu. Jadi kehendak Yesus. Dan tercatat, bukan sekali. Tetapi dua kali. Yesus berdoa. Yang berikutnya, Yesus berkata, Kalau memang, Ini adalah kehendakmu, Maka, Biarlah aku, Terima acara. Janganlah berlalu, Itu artinya, Berlalu. Pas baik, Dulu saya pernah ceritakan, Saya terima. Berarti ada, Pelukaran antara kehendak Tuhan, Dengan kehendak, Itu fungsi doa. Saya gak bilang itu satunya, Tapi itulah fungsi doa yang paling penting. Jangan pernah, Apabila pada anda, Pada saat kita berdoa, Kita tidak tahu dan mengerti, Apa yang terbaik buat kita. Kita terus memanjatkan, Apa yang daging kita suka, Dan kemudian pada saat, Tidak terjadi, Kita akan menyalahkan, Pada saat kita berdoa, A change of will. Dari kehendak Bapak di surga, Menjadi kehendak kita. Baru, 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 Semuanya, Akan, Dari kehendak Bapak. Yang terbaik, Karena kita tidak tahu, Yang terbaik kita. Ada amin, Ada amin, Sudah sedikit. Oke. Ini baru, Ini baru. Yesus sebenarnya, Sedang memberikan kita sebuah contoh, Tentang apa itu sebenarnya, Berdoa. Next. Next. Nah. Prosukasti. Itu juga adalah, Kami pakai Tuhan, Pada saat, Doa Bapak kami. Father who is in heaven, Hello be your name. Jadi pada saat, Ketika dia mengajar para murid, Untuk berdoa, Maka beginilah seharusnya, Berdoa. Yaitu sekali lagi, Tuhan bilang apa? Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah, Namamu. Datanglah kerajaanmu, Dan jadilah, Kehendakmu. Sekali lagi di sini, Tuhan menyatakan, Biar kehendakmu yang jadi. Jadi sekali lagi, Yesus menunjukkan kepada kita, Bagaimana kita harus, Berdoa. Yaitu untuk, Mengetahui apa dahulu, Kehendak Tuhan, Yang kemudian disesuaikan dengan, Tuhan. Berat. Wow berat ya. Berat. Tapi nanti malam, Saya bukakan kunci, Supaya tidak ada yang berat lagi. Tidak ada yang berat. Itu kuncinya di, Nanti malam. Nah, Itu tentang kehendak Tuhan. Saya mau masuk ke next, Kita sepakat ya. Bahwa, Doa adalah, An exchange of, Our will, With God's will. Saya mau membaca, Mati 6, Ayat 7-8. Demikianlah, Irman Tuhan. Lagi pula, Di dalam doamu itu, Janganlah kamu, Bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang, Tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa, Karena banyaknya kata-kata, Bahwa baru setelah itu, Doanya akan dikabulkan. Jadi, Janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapakmu, Sudah, Mengetahui, Apa yang kamu, Perlukan. Sebelum, Kamu, Meminta, Kepadanya. Ini firman ya, Yang saya katakan ini, Firman Tuhan. Dan kebetulan, Ini adalah, Firman, Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus berkata, Enak, Aku ini mahatau. Sebelum engkau berdoa, Aku itu sudah tahu. Karena, Balik-balik ke yang tadi, Berdoa adalah, An exchange of will. Bagaimana kehendak Tuhan, Menjadi kehendak kita. Oke. Berarti sebenarnya, Mana mungkin Tuhan tidak tahu. Amin. Tapi Tuhan hanya tahu, Dan sebenarnya, Maaf ya. Mau mewujudkan, Yang dia, Yang terbaik, Buat kita. Tapi, Prinsipnya, Tuhan, Sudah tahu. Bukankah Tuhan, Yang mampu, Menyelidiki hati. Apakah perlu, Kita kasih tahu Tuhan. Bukankah Tuhan, Tahu hati kita. Kalau Tuhan tidak tahu, Berarti dia bukan Tuhan. Ada amin, Sudah-sudah. Kita garis bawahi dulu ya, Pernyataan ini. Kita sepakat ya, Yang sepakat katakan amin, Yang tidak sepakat angkat tangan. Oh ya, Tidak ada ya. Berarti, Tuhan, Sudah, Terlebih, Dulu, Mengetahui. Artinya apa? Kita masuk ke, Yang berikutnya. Artinya, Tuhan, Sudah, Mengantisipasi, Semua kebutuhan kita. Betul? Artinya, Berarti Tuhan sudah, Mempersiapkan, Apa yang, Saya perlukan. Betul atau betul? Artinya sudah, Tuhan sudah apa? Dia, Memiliki semuanya. Karena, Dia sudah, Menyetiakan. Dan, Artinya sebenarnya, Untuk, Bisa memberikannya kepada kita, Apa itu? Tuhan, Sudah, Menyelesaikannya. Ya. Ada amin, Sudah, Sudara. Ada usaha kita. Yang bilang ada usaha kita, Tolong angkat tangan. Berarti, Tuhan yang melakukannya, Independen, Of us. Bukan karena, Kita. Mengerti, Bapak dan Ibu? Coba ya, Dengarkan ya. Ketika ini sudah diberikan, Apakah masih ada beban? Bahwa kita yang harus mengerjakan? Nah. Wah. Ini pasti membuat, Bapak dan Ibu disini, Bertanya-tanya. Ya Pak ya. Waduh. Saya hari ini, Menyampaikan firman. Saya tidak, Menyatakan yang lain. Saya hanya, Menyampaikan firman. Di awal, Saya deklarasikan, Supaya roh, Yang ada di dalam kita. Yang sudah ada di dalam kita. Yang akan berbicara. Sebab ini adalah sebuah, Kebenaran. Mungkin bukan itu semua kita. Tapi hanya kepada mereka yang, Berjaya. Saudara boleh dengar, Saudara boleh mengangguk-anggukkan kepala. Tetapi ini akan sia-sia, Kalau saudara tidak mengerti. Tetapi saudara hanya bisa mengerti. Kalau saudara punya roh, Yang mengajarkan kepada saudara. Ada yang mungkin langsung mengerti. Ada yang butuh waktu untuk mengerti. Ada yang mau diapain pun, Tidak akan mengerti. Tapi ini, Kebenaran. Perlu gak kita balik lagi tadi? Supaya kita, Tidak gagal paham. Sekali lagi kan dibilangkan, For your father knows what you need, Before you ask him. Kata Yesus. Ini kebenaran ya. Berarti kan sudah, Sudah. Semua sudah. Sudah tahu. Sudah mengerti. Sudah menyediakan. Sudah ada. Amin, saudara-saudara. Aminnya kecil sekali. Berarti masih bingung. Gak apa-apa tujuannya supaya kalian bingung. Tapi setelah bingung, Saya berharap. Saya berharap sekali. Ini direnungkan. Pulang dari sini, Tolong nonton kembali. Bukan untuk nambah viewers ya. Ya Pak ya. Tapi ini firman. Coba renungkan. Karena ini akan, Memerdekakan kita. Oke. Next. Inilah, Yang disebut dengan, Kasih, Karunia. Baru salah satu komponen. Amin. Sebab, Kasih, Karunia itu, Bukan karena kita. Tetapi karena, Tuhan yang sudah menyediakan. Bukan karena kita. Tapi karena, Tuhan sudah menyediakannya. Wah, Langsung. Wajah-wajah yang, Yang tadinya ngantuk, Mulai terbelalak. Ini ngomong apa, Pak Cimi. Lalu bengkel lah. Dengarkan dulu. Next. Awal mulanya, Kita menerima kasih karunia, Melalui siapa? Yesus Kristus. Ketika apa? Yang tadi, Terus-terusan kita nyanyikan. Saya gak pernah janjian sama, Tim musik undivided. Saya suruh mereka, Berdoa. Ya. Mau bawakan lagu apa. Tapi lihat. Kita menerima kasih karunia. Melalui apa? Yesus Kristus. Ketika dia mati. Karya keselamatan. Awal daripada kasih karunia. Grace. Grace. Nah. Kasih karunia atau grace, Itu apa sih? Unearned. Tidak diperoleh dengan usaha. Undeserved. Yang tidak semestinya diberikan. Unmerited. Sebenarnya tidak layak. Favor. Next. Favor aja sudah seperti ini artinya. Ini saya ambil dari dictionary. Favor itu sebuah hak istimewa yang digerantit. Berantit. Sebuah tanda cinta. Sebuah hadiah. Dan. Next. Ini semua ada di al kita. Unearned and undeserved favor. So that as sin has reigned in death, so grace his unearned and undeserved favor. Next. Yohanes 1 ayat 17. For while the law was given through Moses, grace unearned and undeserved favor. Kebenaran ya. Titus 2 ayat 11. For the grace of God, his unmerited favor. Kasih karunia. Itu sesuatu yang bukan karena kita layak. Not because we earn it is unearned. Not because it's our merit, it's unmerited. Not because we deserve, it's undeserved. And it is all is a favor. Ada amin. Oh Tuhan. Biar rohmu yang menjelaskannya Tuhan. Berat. Untuk mengerti kasih karunia aja berat. Tapi biarlah ini yang bisa memerdekakan kita. Next. Kasih karunia Tuhan membawa keselamatan kekal. Dan telah datang dan menampakkan diri kepada kita semua. Tetapi tidak semua manusia mendapatkan manfaat dari kasih karunia Tuhan. Karena apa? Ternyata mereka belum mengaksesnya. Melalui apa? Melalui iman. Ternyata kasih karunia sendiri itu perlu diakses. Perlu sebuah respon. Sebab kalau tidak harusnya semua manusia diselamatkan. Betul? Ya dong. Kalau kasih karunia itu sudah datang. Grace itu buat kita semua. Berarti tanpa kita gak ngapa-ngapain. Tanpa kita ngapa-ngapain. Tanpa kita ngapa-ngapain. Otomatis kita selamat. Betul? Harusnya kan begitu. Kalau gitu kita ngapain lagi hidup di dunia. Berarti sekarang kita ada di surga. Betul? Tetapi ternyata untuk kita bisa mengakses kasih karunia Tuhan harus ada bagian kita. Yaitu apa? Yaitu apa? Dengan iman. Mulai seru. Selanjutnya. 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 We have access by faith into this grace. Faith, iman adalah bagaimana kita mengakses kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Kok bisa Pak? Ah Bapak asal bicara aja. Kita kasih firmannya. Roma 5 ayat 2. Through him also we have our access. By faith into grace. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya. Sini jelas-jelas dikatakan. By faith then into grace. By faith then into grace. Memang kasih karunia bukan karena usaha kita. Bukan karena kita menyiapkan. Tetapi untuk kita bisa mengakses kepada kasih karunia itu harus ada bagian kita. Yaitu apa? Meresponi. Itu yang namanya iman. Faith. Bagian kita bukan apa-apa. Tetapi meresponi. ini. Amin saudara-saudara. Amin saudara-saudara. We have to respond and access to God's grace. Through faith. Kalau gitu faith itu apa dong? Iman itu apa sih? Ya. Yuk kita tampilkan. Faith. Itu adalah. Our positive. Respon. Into what God already done by grace. Iman ada respon positif kita terhadap apa? Apa yang Tuhan sudah persiapkan untuk kita. Ilustrasinya sangat simple. Handphone ini adalah apa yang sudah saya belikan. Kalau saya berikan ini kepada sahabat saya, Mr. Poli. Sini. Sini. Dia bisa punya dua respon. Mungkin tiga. Mungkin empat. Tapi. Respon yang saya mau bahas adalah seperti ini. Ini saya udah kasih. Ini saya udah siapin. Tapi waktu saya kasih. Dia bisa menolak. Belum. Sabar bro. Giran handphone aja cepet banget. Belum punya iPhone. Mintalah kepada Tuhan. Apakah kehendak Tuhan. Untuk lo punya iPhone. iPhone. Kalau masih kehendak lo. Ya bukan kehendak Tuhan. Kapan lo punya iPhone ya bro. Nah. Pada waktu saya kasih. Kepada Stephen. Tetapi kalau Stephen tidak mau menerimanya. Bahkan Stephen berkata. Ah. Tuhan aku tidak layak. Tuhan aku tidak sanggup. Tuhan aku tidak bisa. Padahal yang Stephen perlu lakukan apa? Terima. Cuma terima. Cuma terima. Cuma terima. Ada amin. Jangan dong. Itu ada kotbah. Jangan. Jangan dulu. Ilustrasi. Siapa tahu nanti ada kasih karunia Tuhan. Selalu berdoa dengan cara yang benar. Kendak Tuhan yang jadi. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Koli'i ya. Ice breaker. Biar tidak pada tegang ya. Tapi ilustrasi yang simple ini. Bukankah itu membuat saudara mulai bertanya. Yang kita perlu di dalam kita. Adalah memiliki respon yang benar. Apa saja respon yang benar itu. Next. Ini. Yang namanya iman. Yang kita selama ini. Sudah sampaikan. Dan kita tahu. Dan kita baca. Yaitu apa? Believe. Yakin. Kalau Stephen tidak yakin. Bahwa handphone ini. Bukan punya dia. Dan dia tidak yakin. Bahwa ini buat dia. Dia tidak akan terima. Betul? Next. Trust. Percaya. Kalau Stephen tadi melihat saya kasih dia handphone. Tapi dia takut. Dan tidak percaya kepada saya. Dia pikir. Ah nanti juga dia ambil balik handphonenya. Ah. Nanti juga ini bohong-bohongan cuma ilustrasi doang. Apakah dia bisa terima? Gak bisa. Kita harus punya respon yang benar. Yaitu harus percaya. Believe. Trust. Receive. Menerima. Eh Bapak dan Ibu. Kata-kata ini terkesan mudah ya. Tapi percayalah. Susah. Susah. Ngomong gampang. Tapi sangking kitanya. Dan kita tidak percaya. Bahkan untuk menerima aja. Sulit. Besulit itu bukan salah kita ya. Karena kita hidup. Kita sudah manusia yang berdosa. Itulah sebabnya. Yesus harus turun. Dan bangkit. Dan kemudian memberikan kita roh kudus. Nanti ada ayatnya. Supaya kita bisa menerima. Kemudian apa? Embrace. Merah. Oh. Kata-katanya sederhana. Tapi coba. Ingat-ingat ini dan praktekkan. Pada saat. Tuhan berkata kepada saudara. Itu baru handphone. Bagaimana kalau Tuhan bilang. Nah lihat. Seperti itulah. Nanti keturunanmu. Bagai bintang-bintang. Kata Tuhan kepada Abraham. Apa respon Abraham? Bagi Tuhan ngawur. Duh. Bener gak? Itulah manusia. Nah. Lihat itu mobil mersi. Itu milikmu. Yailah Tuhan. Boro-boro mersi Tuhan. Innova aja gak pernah naik. Itu respon kita. Apakah itu yang dinamakan iman? Padahal iman itu cuma terima. Bukan lu yang mengusahakan. Halo. Bukan usaha kita loh. Tuhan sudah menyediakan. Tapi kita harus meresponi dengan benar. Itu prinsip yang benar. Kok kita yang kepo sih? Kepo tau ya kepo. Dan kita harus apa? Bekerja sama. Kooperate. Dan kita harus menjangkau. Reach out. Ingat ini. Saya sangat berharap. Saya yakin kalian gak akan mudeng hari ini. Banyak diantara kita disini gak mudeng. Tapi. Terus renungkan ini. Karena ini adalah prinsip yang utama. Bagaimana kita yang sudah mengerti apa yang namanya kasih karunia. Bisa dengan iman punya respon yang benar. Untuk mengambil. Untuk menerima. Apa itu namanya kasih karunia. Yang terlebih dahulu sudah disiapkan Tuhan. Bukan usaha kalian. Karena dia sudah tahu. Even sebelum kita meminta. Itu baru Tuhan. Kalau kita harus merengek-rengek. Meminta-minta. Baru Tuhan tahu. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Iya gak sih? Kau yang maha tahu. Tuh. Kita yang nyanyi itu kan. Kau yang maha tahu. Dan. Menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Bagiku. Bagimu. Telah kulihat kebaikanmu. Iya. Tak pernah habis. Di dalam hidupku. Ada amin. Mungkin kita bisa nyanyi. Tapi kita tidak mengerti hati. ini. Nah. Ini. Ini sedikit. Yang kita. Saya anggap sebagai. Sebenarnya bukan paradoks. Tapi ini kebenaran Cara kita mengerti Yang salah Jadi iman itu apa sih Iman kita seharusnya merupakan Respon kita kepada dia Bukan dia yang Meresponi kita Haleluya Respon kita Respon kita kepada Tuhan Kalau respon Tuhan kepada kita Itu jadi imannya Tuhan Berarti bukan lagi kasih karunia Karena Tuhan tidak perlu merespon Kita yang perlu respon Kita yang perlu mengakses Sebab Tuhan sudah Menyediakan Next Next pengertian ini ya Iman bukanlah Apa yang saya lakukan Untuk membuat Tuhan Bertindak Kalimat Kalimat ini saja Akan mengundang Banyak kontroversi Ya Sebab iman Bukanlah apa yang Saya lakukan Untuk membuat Tuhan Bertindak Sebab Tuhan Punya kehendak Ya Kita harus tahu dahulu Kehendak Tuhan Bukan kehendak Saya Tapi Kita harus Mengakses Berdoa Sampai kita tahu Kehendak Tuhan Dan itu menjadi Kehendak saya Nah Lewat itu semua Baru semuanya Dan Terjadi Tergenapi Ditambahkan Diberikan Terbuka Karena Sudah Sesuai Ada Amin Bapak dan Ibu Ojo kuali Kuali Doa Jengking Tuhan Berikan Saya Pesawat Terbang Pribadi Yang Terbaik Kehendak Mu Atau Kehendak Ku Kehendak Mu Atau Kehendak Ku Tapi Begitu Kita tahu Apa Kehendak Tuhan Bisakan Apal Adakah Ditemui Iman Biasanya Hari-hari Ini Firman Tuhan Buat saya Menjadi Semakin Hidup Bukan Lagi Teori Tapi Hidup Begitu Saya Mengerti Dan Terbuka Di Musim Yang Baru Ini Semua Sepertinya Masuk Akal Semua Sepertinya Masuk Logika Asalkan Asalkan Kita Tahu Kebenaran Baca Baca Alkitab Renungkan Firman Next Sekali lagi Derenungkan Ini Tiga Next Beneran Next Jika Jika Yesus Tidak Membuat Keselamatan Tersedia Buat kita Lewat Apa Kasih Karunia Maka Iman Kita Mau Sekaya Apapun Kita Tidak Akan Dapat Membuat Tuhan Menyelamatkan Kita Sebab Kita Sudah Lewat Adam Dan Hawa Terlebih Dalu Makan Buah Dosa Itu Sejak Saat Itu Kita Hidup Di Dalam Dosa Meskipun Tuhan Memberikan Kepada Kita Taurat Tapi Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Melakukannya Yesus Datang Untuk Menggenapi Itu Yang Artinya Berkata Kepada Semua Kita Kalian Tidak Akan Mungkin Ada Yang Bisa Kecuali Melalui Aku Kata Yesus Kecuali Melalui Aku Itu Yang Artinya Menggenapi Sebab Kita Semua Sudah Membaca Setiap Pahlawan Yang disebut Pahlawan Pahlawan Di Perjanjian Lama Semua Keok Satu Persatu Gagal Sampai Ada Satu Pribadi Yang Sampai Akhirnya Tidak Ada Kata Gagal Yang Ada Hanya Kemenangan Dan Dia Mati Bukan Karena Dia Kalah Tetapi Dia Mati Untuk Mendatangkan Keselamatan Buat Kita Oh Oh Death Where Is Your Victory Oh Death Where Is Your Sting Kemenangan Terbesar Buat Kita Yang Percaya Kepadanya Tidak Ada Yang Lebih Besar Kecuali Keselamatan Yang Berasal Daripada Yesus Kristus Tuhan Oh Beri Kemuliaan Dan Tepuk tangan Yang meriah Bagi Tuhan Yesus Kristus Yang Sudah Menyelamatkan Kita Ada Amin Tetapi Apakah Ada Iman Apakah Engkau Percaya Apakah Engkau Akan Berharap Kepadaku Apakah Apa Yang Aku Janjikan Kepadaku Masih Kurang Sehingga Engkau Masih Mau Berpaling Kepadaku Berpaling Daripadaku Padahal Aku Sudah Mempersiapkan Semuanya Adakah Kutemukan Iman Di dalam Atimu Dan Apa Itu Iman Mari Mari kita Semua Belajar Lebih Lagi Ketika Tuhan Belum Menyediakan Dengan Kasih Karun Maka Iman Apapun Tidak Akan Bisa Mewujudkannya Jika Kita Beriman Saya Pakai Bahasa Inggris Lebih Bagus If we Take Faith To The Exclusion Of God's Christ We Will Think That It Is You That Do Things That Make God Move Jadi Kalau Kita Selalu Berpikir Saya Kita Kita Saya Saya Karena Saya Berdoa Karena Saya Melakukan Karena Saya Berpuasa Karena Saya Ini Dan Itu Tanpa Kita Sadar Bahwa Sebenarnya Tuhan Dan Kehendak Tuhan Yang Saya Inginkan Itu Yang Menjadi Yang Terutama Dan Nomor Satu Maka Sepertinya Kita Mengeksklud Kasih Karunia Dan Kembali Menjadi You 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 Sepertinya Kita Yang Bergerak Dan Bekerja Bukan Lagi Tuhan Hati Hati Kalau Gitu Gimana Nih Pak Kita Selama Ini Peperangan Rohani Berdoa Bagi Kota Ini Contoh Salah Nggak If you Exchange Your Will With God's Will If That Is God's Will Lakukan Tidak Salah Tetapi Lakukan Karena Kehendak Tuhan Bukan Karena Abah Karena Kewajiban Bukan Karena Takut Kepada Hambanya Engkau Melakukannya No Maka Semuanya Akan Sia-sia No Power Karena Itu Menjadi Daging Menjadi Capek You Are Not Exchanging God's Will With Your Will And There Is No Respond Karena Bahkan Kita Tidak Mengerti Ini Kendaknya Sopo Kendaknya Pahadi Kendaknya Bulinda Kendaknya Pemimpin Saya Then It Is Wrong Mendingan Nggak Usah Tapi Ingat Kalau Itu Kehendak Tuhan Pergilah Tuhan Berkata Kabarkanlah Injil Peperangan Kita Bukan Melawan Tapi Yang kita Lawan Adalah Roh Roh Berarti Peperangan Rohani Bener Bener Kalau Kendak Tuhan Tetapi Kalau kita Percaya Tidak Merespon Dengan Salah Daging Nggak usah Pergi Kalau Kalian Tidak 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 Percaya Tidak Usah Sia-sia Sia-sia Karena Tidak Matching Ini 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 Adalah Sequence Bagaimana Yang Namanya Chris Bagaimana Yang Namanya Faith Jangan Terbalik-balik Ini Baru Dua Tapi Kalau Saudara Tidak Bisa Mencampurnya Dengan Baik Ini Jadi Masalah Saudara Tidak Tau Apa itu Kasih Karunia Saudara Tidak Mengerti Apa itu Iman Masalah Sampai Akhirnya Kita Merasa Putus Asa Dan Didapati Apa Kurang Iman Sebab Tuhan Tidak Memenuhi Janji Janjinya Padahal Itu Itu Adalah Kehendak Tuhan Kalau Itu Kehendak Tuhan Mau Janji Apa Lagi Halo Halo Saudara Saudara Wismudeng Kalau Itu Kehendak Tuhan Mau Janji Apa Lagi Amin Amin Kalau Itu Kehendak Tuhan Masa Tuhan Perlu Berjanji Kepada Dirinya Sendiri Karena Ente Ente Kita Kita Lu Lu Gue Gue Koe Koe Kulo Kulo Sudah Terlebih Dahulu Mengetahui Apa Kehendak Tuhan Pada Waktu Di Exchange Kepada Kita Dan Kita Respon Dengan Iman Jadi Kita Doa Jati Ngomong Jati Ya Semua Jati As Simple As That Rumit Tetapi Sederhana Ada Amin Saudara-saudara Tambah Bengong Gak Apa Next Next Nah Ini Juga Jangan Sampai Salah Yang Orang Sebut Hyper Grace Ya Ini Pak Jimmy Sering Cerita Grace Grace Jangan Jangan Ikut Aliran Hyper Grace Ya Nanti Kita Lihat Firman Aja Silahkan Bagi Siapapun Yang Mau Berkata Silahkan Tapi Saya Mau Menyampaikan Kebenaran Dengan Semua Penjelasannya Nah Konsep Konsep Yang Salah Mengenai Kasih Karunia Oleh Karena Sudah Dapat Kasih Karunia Gak Usah Ngapain Apapun Yang Kita Lakukan Toh Semua Terserah Tuhan Terus Kan Kita Gak Bisa Mengendalikan Apa Apa Semua Terserah Tuhan Next Semua Adalah Kedaulatan Tuhan Oleh Karena Itu Ngapain Kita Ngapain Lagi Yaudah Apapun Yang Terjadi Terjadilah Karena Tuhan Yang Berdaulat Kalau Saudara Menyimak Apa Yang Tadi Saya Sampaikan Waktu Kita Baca Ini Rasanya Jijik Ya Bukan Kasih Karunia Yang Seperti Itu Kita Tidak Perlu Melakukan Apapun Hanya Nunggu Aja Cukup Next Next bro Next Tuhan itu adalah Tuhan yang menjangkau kita Agama adalah Manusia yang Menjangkau Tuhan Wow Kalau saya Menganggap Kekristenan itu Tidak sesimpel Sebuah agama Alkitab itu Mempelajari Tentang Hubungan Sesuatu yang Hidup Bukan Taurat Yesus Datang Untuk Menggenapi Hukum Taurat Kalau Saudara Baca Alkitab Dan Masih Merasa Bahwa Itu Seperti Sebuah Hukum Ada Yang Salah Next Eh Bukan Next Sebelumnya Sebelumnya Semaaf Nah Salah bisa merasa Bahwa Tuhan itu Tidak akan melakukan Sesuatu untuk saya Hanya karena Saya tidak Melakukan sesuatu Dengan Sempurna Berdasarkan Apa Kinerja saya Ini saya Mau menyatakan Kita sepakat Enggak Bahwa kita ini Adalah manusia Yang Berdosa Ada Amin Ada disini Yang Tidak Berdosa Tidak Berjacat Celah Tolong Angkat Tangan Enggak ada Kalau ada Mungkin Bukan Kita Semua Ada yang Di rumah Merasa Berdosa Atau Tidak Ada Sampai Kapan Tidak Kita Terlepas Dari Dosa Sampai Kapan Pada saat Kita Sudah Di Surga Berarti Berarti Selama Kita Hidup Di Dunia Ini Kita Adalah Manusia Yang Penuh Dengan Dosa Kalau Kita Penuh Dengan Dosa Berarti Ada Keinginan Daging Betul Betul Ya Bisa Nggak Kita Hilang Dari Keinginan Daging Yang Menganggap Bisa Angkat Tangan Yang Menganggap Tidak Bisa Angkat Tangan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Yang Lain Apa Bisa Ya Bisa Tidak Ya Kita Cuma Bisa Itu Harus Ada Pilihan Kalau Pada Akhirnya Kita Tahu Kita Adalah Manusia Berdosa Berarti Sebenarnya Di Dunia Ini Selama Kita Masih Ada Daging Kita Pasti Akan Kambuh Terus Gimana Pak Rahasianya Ada Di Nanti Malam Keren Ya Pak Promosi Nanti Malam Boleh Pak Kasih Jempol Sama Pak Hadi Makasih Pak Nanti Malam Kuncinya Ini Baru Intronya Baru Pembukaan Cara Berpikir Tapi Saya Sangat Bahagia Karena Saya Melihat Mata-mata Saudara-saudara Di Jam Sengantuk Ini Pun Masih Melek Luar Biasa Beri Kemuliaan Untuk Tuhan Dan Roh Kudus Yang Membuat Saudara Masih Menyalah-nyalah Oh Haleluya Saya Kira Ada Saya Saya Kaget Ternyata Menyimak Wow Sekali Lagi It is Wrong To Feel That God Is Not Going To Do Things For Me Karena Saya Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Perfectly Berdasarkan Kemampuan Saya Lawang Saya Itu Manusia Berdosa Saya Pasti Akan Jatuh Saya Tidak Akan Sempurna Tapi Kasih Karunia Tuhan Yang Akan Menyempurnakan Saya Amin Bukan Bukan Kita Ada Something Sesuatu Yang Sangat Penting Yang Harus Kita Miliki Supaya Itu Menyempurnakan Saya Amin Saudara-saudara Nah Saya Mau Kembali Lagi Kepada Pengertian Yang Disebut Kasih Karunia Dan Iman Sebelum Saya Kasih Sedikit Kunci Sebelum Nanti Malam Nah Tadi Saya Katakan Bahwa Next Slide Grace And Faith Ini Ada Sebuah Pernyataan Dari Seorang Hamba Tuhan Yang Besar Namanya Andrew Womack Ya Dia Berkata Seperti Ini Grace And Faith Is Like Sodium And Kloride Seperti Sodium Dan Klorida Kalau Dimix Together And Well Balance Akan Memproduksi Yang Namanya Garam Tetapi Kalau Unbalance Itu Akan Membunuh Kita Di Dalam Dunia Persilatan Kerohanian Ada Yang disebut Camp Hyper Grace Semua Karena Kasih Karunia Ya Kita Nikmati Saja Seperti Yang Tadi Tapi Ada Juga Camp Hyper Faith Semua Karena Saya Saya Yang Harus Melakukannya Saya Yang Harus Berdiri Karena Saya Indonesia Diselamatkan Karena Karena Saya Siapa Lu Karena Saya No Karena Tuhan Keinginan Tuhan Maka Indonesia Diselamatkan Saya Hanya Meresponi Keinginan Tuhan Not My Glory Tapi His Glory Ada Amin Bukan Karena Saya Halo Karena Kalau NT Masuk Ke Sodium Camp Atau Chloride Camp Wisto Terlalu Ke Kanan Atau Garis Keras Kanan Atau Terlalu Ke Kiri Garis Keras Kekiri That's Not How We Balance Kita Harus Kembali Ke Yesus The Center Pusat Pusatnya Itu Yesus Bukan Kita Not Me Tapi Kehendak Bapak Bukan Karena Aku Tapi Karena Tuhan Bukan Karena Keinginan Hatiku Tetapi Karena Keinginan Tuhan Maka Mintalah Semuanya Pasti Akan Diberi Pindahkan Gunung Jikalau Memang Itu Keinginan Tuhan Maka Gunung Pasti Akan Pindah Amin Bukan Karena Kita Yang Pindah Gunung Tapi Karena Keinginan Tuhan Saudara Mengerti Saudara Benar-benar Mengerti Ada Terasa Nano-nano Di dalam Hati Saudara Ada Merasa Penolakan Wah Ini Pak Jimmy Sesat Bodoh Amat Yang Saya Nyatakan Hanya Firman Jesus Is The Center Not Me Jesus In Me Jesus In Me Not Me Beri Kemuliaan Bagi Tuhan I Stand In The Power Of Jesus I Declare Using The Power Of Jesus Because His Will Is In Me And My Part Is To Respond To His Grace His Grace Kasih Karunianya That Makes Me Believe Membuat Aku Percaya Membuat Aku Sepakat Ada Amin Indah Ya Sungguh Indah Dan Luar Biasa Firman Tuhan Apabila Kita Mengerti Dan Tahu Segala Prinsipnya Inilah Yang Saya Alami Musim Yang Baru Cara Berpikir Yang Baru Yang Saya Dapatkan Dari Firman Bukan Dari Saya Dan Itu Sangat Memerdekakan Saya Semoga Itu Memerdekakan Saudara Nah Ini Kunci Yang Ketiga Tadi Ada Will Ada Grace Dan Ada Faith Kunci Keempat Bagaimana Caranya Kita Mengkombinasikan Antara Kasih Karunia Tuhan Dengan Imannya Kita Caranya Biasi Eh Mari kita Tampilkan Kasih Punya Sudah Sudah Pernah Diajak Ngomong Sudah Terus Terus Bertanya Dan Bergal Intim Saya Senang Yang Yang Sudah Berarti Dia Sudah Tahu Semua Kehendak Tuhan Di dalam Hidupnya Not My Will But His Will Ada Amin Bukan Lagi Kehendakku Not Me Not Me Tetapi Kehendak Tuhan Lewat Apa Kita Tahu Kehendak Tuhan Lewat Roh Kudus Masa Pak Baca Next Kita Tidak Menerima Roh Dunia Tetapi Apa Roh Kudus The Holy Spirit Yang Berasal Dari Tuhan Supaya Apa Kita Tahu That That We Might Realize Mengetahui Comprehend Dan Appreciate Roh Kudus Penolong Kita Akses Kita Kepada Tuhan Untuk Mengetahui Apa Kehendak Tuhan Kita Harus Terus Berbicara Kita Harus Terus Berdoa Menyamakan Kehendak Tuhan Dengan Kehendak Nanti Tuhan Akan Bukakan Apa Yang Yesus Mau Bukan Apa Yang Kita Mau Itulah Kenapa Biasanya Kalau Roh Kudus Yang Ngomong Banyak Terjadi Pertentangan Daging Benar Atau Betul Roh Kudus Menyatakan Roh Kudus Memberitahu Gendak Tuhan Tapi Kalau Kita Tidak Mengerti Prinsip Ini Roh Kudus Terus Terus Ngomong Lama Lama Dia Juga Tidak Pengen Ngomong Lain Kenapa Karena Harus Kita Merespon Ada Amin Harus Kita Yang Bertanya Kita Yang Harus Tahu Kehendak Tuhan Ada Amin Saudara Ini Adalah Kuncinya Bukan Hyper Grace Bukan Hyper Faith But A balance Between God's Will God's Grace Our Faith With The Holy Spirit Harusnya Ada Gambarnya Tapi Saya Salahin Tuhan Baru Kasih Tahunya Juga Hari-hari Ini Gimana Mau Gambar Supaya Kita Bisa Mengerti Bukan Saya Baru Ngerti Kemarin Tetapi Mekanisme Ini Itu Yang Saya Rasakan Dan Itu Yang Akan Memerdekakan Kita Semua Mari Kita Baca Firman Yang Berikutnya If You Dan Kamu Yang Jahat Tahu Pemberian Yang Baik Kepada Anak Anak Mu Apalagi Bapak Mu Di Surga Ia Akan Memberikan Apa Roh Roh Kudus Kepada Yang Mereka Yang Meminta Loh Ini gagal Paham Enggak Bapak Bapak Bila Apa Yesus Bilang Jika Kamu Yang Jahat Tahu Memberi Pemberian Yang Terbaik Kepada Anak Anak Apalagi Bapak Muin Di Surga Harusnya Yesus Bilang Ia Akan Memberikan Apapun Yang Kalian Minta Ia Akan Memberikan Apa Roh Kudus Kenapa Karena Lewat Roh Kudus Bukan Apa Yang Sembarangan Yang Kita Minta Tetapi Apa Yang Terbaik Yang Bahkan Tidak Terselami Oleh Akal Yang Bahkan Kita Mungkin Yang Masih Berpikir Bahwa Tuhan Kita Adalah Tuhan Yang Jahat Karena Kita Tidak Bisa Melihat Tapi Tuhan Berkata Lawong Yang Jahat Di Dunia Saja Bisa Memberikan Yang Terbaik Apalagi Aku 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 Datang Untuk Menyelamatkan Kamu Padahal Kamu Jatuh Dalam Dosa Padahal Kita Kita Itu Tidak Layak Loh Kita Kita Layak Di Basmi Kita Kita Itu Anak Yang Berdosa Tapi Toh Keselamatan Datang Buat Kita Amin Apalagi Yesus Yesus Berkata Aku Kurang Baik Apalagi Aku Pasti Akan Beri Tapi Aku Berikan Apa Roh Kudus Supaya Kita Bisa Tahu Apa Yang Terbaik Buat Kita Maka Mintalah Mintalah Responilah Semuanya Yang Tuhan Mau Yang menjadi Apa yang Kita Mau Akan Terjadi Amin Beri Kemuliaan Buat Tuhan Nah Ini Ayat Bagus Banget Yang Berikutnya Next Dan Tuhan Yang Menyelidiki Hati Nurani Mengetahui Maksud Roh Itu Yaitu Bahwa Ia Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Berdoa Untuk Orang Orang Kudus Sebentar Ayat Di Bahasa Indonesia Kurang Cakep Mari Kita Belajar Bahasa Inggris And He Who Searches The Hearts Of Man Dia Yang Menyelidiki Hati Manusia Manusia Knows What Is In The Mind Of The Holy Spirit Pasti Karena Dia Yang Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Pikiran Holy Spirit Kemudian Apa Intercede And Pleads Apa yang Intercede Because The Spirit Pro Kita Yang Terus Apa Intercede And Pleads Inilah Yang Yesus Lakukan Pada Saat Dia Berdoa Ya Dia Tahu Kehendak Tuhan Dua Kali Ya Dia Bertekuk Lutut Dan Dia Berkata Biarlah Kehendak Mu Dan Bukan Kehendak Janganlah Biarkan Cawan Ini Berlalu Daripadaku Sebenarnya Itu Yang Tuhan Mau Sebab Biar Kehendak Mu Dan Bukan Kehendak Ku Yang Jadi In behalf Of The Saint Yaitu Kita Orang Orang Kudus According To And In Harmonia With God's Will Menjadi Selaras Sederap Sehati Dengan Siapa Dengan Apa Dengan Kehendak Saya Kehendak Tuhan Ada amin Saudara-saudara Wih Udah selesai Aman pak Next Yang terakhir Karena Kepada Kepada Tuhan Sudah Menyatakannya Oleh Roh Sebab Roh Yang Menyelidiki Segala Sesuatu Bahkan Hal-hal Yang Tersembunyi Di Dalam Diri Tuhan Roh Roh Kudus Yang Ada Di Dalam Kita Yang Harus Terus Menjadi Sahabat Kunci Untuk Kita Mengerti Apa Kehendak Tuhan Untuk Tahu Bahwa Untuk Kita Bisa Mengerjakan Semuanya Kita Cuma Mengandalkan Satu Yaitu Yesus Yang Merupakan Sumber Kasih Karunia Itu Yang Akan Memampukan Kita Sebab Bukan Karena Kita Tetapi Karena Roh Tuhan Bagi Kita Yang Percaya Bagi Kita Yang Sepakat Bagi Kita Yang Menerima Itu Semua Ada Baru Semuanya Akan Jadi Sesuai Dengan Kehendak Tuhan Beri Kemuliaan Bagi Tuhan Yesus Tuhan Hambamu Sudah Sampaikan Pesanmu Terima kasih Tuhan Karena Karena Engkau Telah Membukakan Mata Kami Terima kasih Karena Engkau Telah Memberikan Kasih Karuniamu Sehingga Kami Mampu Untuk Mengerti Kehendakmu Menerima Gendakmu Terus Tuhan Buat Roh Kudus Terus Bekerja Dalam Hidup Kami Sehingga Kami Mampu Meresponi Menerima Percaya Bukan Hanya Dengan Membaca Tapi Juga Menghidupi Setiap Firman Sehingga Setiap Kehendakmu Yang Jadi Tiada Lagi Kehendakku Die Kingdom Come Die Will Be On Earth As It Is On Never From You As It Is In Me Through Me But For You Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berterima Kasih Dan Mengucap Syukur Amin finger beg Please Be